Setelah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap, saat ini yang menjadi fokus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yakni PLTB Tolo I yang berada di Kabupaten Jendeponto. Hingga akhir April, progresnya sudah mencapai 83% dan saat ini sedang proses pemasangan tiang-tiang turbin. Menurut pihak Equus Energy, Hotmas Yanturi, bahwa secara birokrasi tidak ada kendala sama sekali. Semua kantor pemerintahan sangat mendukung proyek tersebut. Secara teknis tidak ada masalah, kecuali transportasi tiang yang memang membutuhkan waktu, karena jaraknya hampir 100 km dari Makassar. Dan lahan yang seluas 60 hektare ini, 100% sudah clear tidak ada masalah dan sudah dibebaskan. Secara birokrasi tidak ada kendala sama sekali. Semua kantor pemerintahan sangat mendukung proyek ini. Secara teknis juga kita tidak ada masalah, yang mungkin adalah transportasi tiang memang membutuhkan waktu cukup lama, karena jaraknya hampir 100 km dari Makassar. Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengatakan, warga Sulsel pada umumnya dan Jeneponto pada khususnya, harus merasa bangga karena ini adalah proyek terbesar dibanding sidrap. Lebih besar termasuk ketinggian towernya 135 meter, dan sidrap hanya 80 meter. Soni juga menyebutkan bahwa Sulsel harus bangga karena kehadiran PLTB ini akan memberikan multi efek kepada masyarakat setempat. Bahkan masyarakat Jeneponto punya PLAN konfrehensif jadi destinasi wisata baru. Jeneponto khususnya harus betul-betul merasa bangga, karena ini adalah proyek terbesar dibanding sidrap yang kemarin itu, yang adalah lebih besar ini, termasuk ketinggian towernya saja, sana sekitar 70-an, dan pelapan sini adalah 135 meter, tapi 80 meter, artinya ini lebih besar. Yang pertama, dan saya kira kalau dikatakan bukan Nasional Selatan, se-Indonesia, ya PLTP dia hanya di sini, yang paling besar. Ini satu, dan kenapa yang tersebangga? Karena keberadaan PLTP ini akan memberikan multiplier efek terhadap secara ekonomi kepada masyarakat setempat. Kebutuhan listrik total 300 MW provinsi untuk kebutuhan masyarakat, listrik perumahan sampai industri 300 MW, dan PLTB Jeneponto dapat meng-cover sebanyak 72 MW. Namun secara keseluruhan, listrik yang ada di Sulsel sudah surplus, lebih baik dibanding provinsi lain, seperti Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.